Masa seru, aku mau ngerjain Mary Kalo ini marah-marah Soalnya pernah kejadian guys kita waktu itu ke Barcelona Terus Koper dia ke kenyalan Ini barang-barangnya ini Tunggu tunggu, tunggu tunggu Ada om? Gak ada Gak ada Wah dimana? Aku mau ke Bungo Rasi, mau nyusup mau gitu koperku gak ada Hah? Gimana? Gak pasti gak koper gue, pasti ada yang ngumpetin Eh, dimana pak? Gaaaaaay Di Amerika gue ilang koper, disini gue ilang koper Demen banget sih Jadi aku punya rencana seru mau ngerjain Mary Aku mau ngumpetin kopernya dia Kayaknya kopernya yang ini, yang ini liat nih Gak aku lepas nih Nanti Covernya Ada di, ini di tas-tas gede ini Ya ada Covernya yang gede, aku lepas nih Duh ada makanan lagi di atasnya Sun Sun, sini Sun Dia lepah, dia lepah Apa-apa Jadi ini kopernya dia Lepas dulu itunya covernya biar gak nyeru Lepas dulu, itu kan kopernya gitu Lepas cepetan dong Turunnya ke bawah, itu koper terus Lepas gitu Nanti Gimana cuman Wah Iya 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 gue tutup Ayo Kopernya Eh Ini kelepas dulu biar nyeru Ini barang-barangnya ini Tunggu tunggu pak pak Tunggu 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 pak Tunggu tunggu Ini barang-barangnya Ini barang-barang kita guys Ini barang-barang kita guys Ini barang-barang kita guys Semuanya Masukin kesini aja Sun Biar nanti nyaru Nah Perut kita Kita pintar banget Mau para yang dibes Di Telakwa Dia harus taruh bawa Jadi nanti Jangan diturun Terus pas Kalau kan nanti pas di Di hotel Masku udah koper omkannya Pas di hotel Pas di hotel Kan nanti pasnya diinggir Surabaya Masukin Jadi gimana cara Besok terpenggir Ganti baju Iya Ganti Tapi yang berarti Selatan di hotel Dia sama sekali Nganggu kopernya Sama sekali Pas di hotel Soalnya pernah kejadian guys Kita waktu itu ke Barcelona Terus Koper dia ketinggalan Di Paris Tinggalan di Paris Dua hari ngangguan di baju Nangis Oh kalau Meningan gini Mbak Ini kopernya Biarin Ini dulu Sampai balik kan Kalo itu Ya ketinggalan kopernya gimana ya Gitu Meningan gitu Nanti kalau keluar di Bali Itu permasalahannya Pasti nanti kelihatan Pasti dia kan nungguin koper Oh iya Di Surabaya Dia kan suruh masuk aja Gak mungkin Pasti dia yang bantuin Nungguin koper Udah biarin aja Kalo enggak sampai Bali aja Kalo enggak Gue punya ide bagus Apa? Kayaknya Kayaknya Kita gantiin Kita beli kopernya Kita beli kopernya Kita beli kopernya Yang luar sini Jadi Kopernya kita masukin Tapi itu kopernya Lumayan Hah? Gak masuk kan Biarnya Kopernya agak gedean Kita masukin Kita masukin Makanya kopernya harus agak gedean Kita masukin Oh Kopernya itu dimasukin dalam koper Iya Ide bagus kan? Boleh boleh Nanti kita mampir aja Hampir Jadi Jadi Pokoknya Pas kita mampir kan Ini kan kopernya Kita ke mall Kita ke mall Terus mallnya nanti Kita beli koper yang agak gedean dari itu Tapi koper itu kita masukin ke dalam situ Jadi koper dia Sampai Bali Sampai Bali Berarti Mary kena prank Iya Tapi ini real ya Iya ini real No No Kalo kata Mbak Im No set Sabu lagi Sabu lagi Liatur lagi Liatur lagi Liatur lagi Liatur lagi Sampai Bali Ini kita di shoot Yom Pastilah Oh iya Kodang Mbak Lala sama Mary Oh Sampai lagi guys Bersama saya Mary dan Lala Mary Pergason dan Perandes Dan Lala Po Teletabys Kemarin kita habis dari Gunung Teletabys Teletabys Bertemu saudara-saudara Mbak Lala engga Mbak Lala juga Kodit kemarin kan kita foto-foto Ya foto-foto Ini kita mau kemana? Kita hari ini mau ke Surabaya Caranya kita ada Surabaya Deket lagi ke kampungku Maduro 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 Kilobur sresesampang Nah yu mau apa di Surabaya? Tunggu aja Tunggu aja ya Kita akan bikin geger kota Surabaya dan madera wulala wow wow jadi korbannya kita bawa jadi mas nanti saya telepon pura-pura aja oh iya mas, nanti mas bilang gini nanti nanti bilangnya gini aja nanti pas pas di telepon oh iya mas apa namanya nanti kita antar ke sana deh mas ya paling 6 jam gitu ntar bisa aku atau sesen yang telepon oh iya mas gitu-gitu temur jangan bilang mas mas siapa? akbar gue mas akbar dari pelataran bromo akbar nabrar semoga kita sama-sama akbar amin amin oke guys kita mau bikin kita gak akan keluarin kopernya meri sampe dia nangis nanti baju ntar jangan dikeluarin tuh waktu itu di barcelona itu diceng-cengin sama yang lain oh gak ganti, dia gak mau beliin celana gak mau beliin sepatu, itu karena ketinggalan merah untuk kopernya waktu itu terus dia nangis bete seharian gak mau ngomong di barcelona meri, koper ketinggalannya nyalain siapa sih meri nyalain siapa gak tau karena itu kan ketinggalan di paris waktu itu covernya dia bete seharian cuma lu jadi ngeliat dia lu gak pesawatnya yang salah ntar gini-gini makanya mer lu lu sih kayaknya gak pernah bersyukur kali lu atau apa tapi kita emang jangan terlalu banyak orang yang masuk pas lagi gitu dia pasti udah curi apalagi ada kamera nanti kita tuh mau bikin ini niat banget nanti kita tuh mau bikin ini jadi nanti di Surabaya aku mau beli koper kosong agak jadi aku masukin koper ke dalam situ jadi dia gak tau itu kopernya dia bilang kopernya tulis kalau pun namanya arwel gitu jadi dia gak tau koper dia belum sadar kopernya gak ada tuh belum sadar jadi dia masukin ya kan kami hari ini full utama 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 loh kenapa sih sukanya kalau istilahat gitu di SPBU Pertamina Nah aku ga ngerti deh kenapa sih Selain SPBU nya juga, semua pelayanannya rapi Tapi liat juga ada musholanya Ada toiletnya juga bersih, rapi Semuanya tuh jadinya enak sayang Kita kan istirahat 5 menit 10 menit disini Biar pikiran kita fresh Itu ya, jujur di jalan tuh Dari bromo kesini tuh yang muntah Lu musholat dulu, lu toilet dulu nanti gue ke musholat Ya lu, toilet dulu nanti gue ke musholat Nah ini toiletnya nih Ini sayang Cepain muntah dari tadi tuh gimana ya Betul ya Usih Usih Udah Nih sayang, sekarang di SPBU Pertamina Ada juga yang udah mempersiapkan untuk Duh Untuk servis mobil Namanya Olimar Oh disini tuh jadi ada Auto servis buat Oli-Oli Ada juga minum-minum Itu orang kode banyak yang mau diserahat ya Iya lah sayang Itu banyak yang diserahat Karena Penting loh Apalagi buat para pengendara Jangan kan pengendara yang disebelahnya Kan kadang kalo di mobil kita suka mabuk Perjalanan Kayak aku lagi mabuk banget Itu musholatnya Tuh musholatnya bagus gitu Aku sih udah sholat Ya udah aku sholat dulu ya Ya udah aku masuk dulu ya Tuh guys jadi Kita biar refresh Kita sholat dulu Ya lu aja iman Sayang nanti aku kesana nyusul ya Sholat dulu ya Itu bro Emang Perlu kita bro refresh Gini kan Selam perjalanan refresh Pikiran Kita juga menekatkan diri sama Allah Ya yang menjaga kita selama berjalanan kan Allah SWT Iya Dunia akhirat memang Perintah bos itu selalu gua kurut nih Dunia akhirat tuh emang selalu Gak berlebihan Kalo lu masih kejaga artis nomor satu Harus lah Ya kadang manusia ada Hilafnya Ada lupanya Tapi kita minta taubat Minta ampunan Pasti bos Ya sekarang ini Tidak seperti ini Sholatnya Di salah satu Dalam pusatnya Asafa Jadi memang Kalo kalian disirahat Misalnya juga banyak Makanan-makanan Disitu juga ada tempat Olimart juga ada Buat Servis mobil Ada tempat ibadah juga Buat umat muslim Isi angin juga ada Jadi komplit banget Kadang kita kalo perjalanan jauh Memang perlu Untuk Ke tempat disirahat Untuk kita sholat Untuk kita makan Atau isyarat sejenak Ayo kita sholat dulu ya Ayo Ayo Sampai jumpa 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 ini biru satu, kuning satu, terserah biru apa bos? ya birunya biru biruticket.com biruticket.com sama kuning cepetan, karena tiket.com yang sudah membawa kita mengarungi Indonesia dan dunia jadi kita harus semangat, beli dalam waktu berapa? gue beli sekarang, semuanya bos ada batas maksimal gak? udah beli dua-dua aja, baju dua bacaan-bacaan dua eh ini aja nih samanya ini bisa panas, bisa dingin nih kalau panas masih agak ini nafas ada ukuran kitsk gak? itu misalnya jaket gitu kita manjakan dulu rasa ketema sepangat tanpa batas selut iya gak tau nih taro di pak ade ini yang punya bakku ayo 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 ya Oke guys, kita udah belajar ya. Oke semua. Makasih bos. Bos, selamat datang. Aku banyak, kamu yang beliin semua. Iya, aku yang beliin. Yang beliin siapa? Kamu. Udah kita traktir semuanya. Eh, sekarang lu ikut gue ke salon. Semua. Kita ke salon. Aku ngapain. Ke salon ikut gue, pokoknya gak usah banyak cincong kita ke salon. Sayang, cari salon. Oke, siap ya. Eh, nanti gue potongnya rambutnya. Udah. Apa? Potong? Potong apa? Yaudah, pokoknya lu siapa bilang potong? Terus siapa yang di sini? Gue doang yang dipotong. Lu padahal dicet rambutnya. Ntar dulu dicet. Rambutku udah putih, bos. Gaudah, udah nyaman. Bos, jangan gitu dulu. Udah. Kenapa gak lu aja yang dicet? Enggak. Kalau gue, gue potong rambut dulu. Gue minta semua dicet warna biru ya. Nah deh. Biru. Biru. Kebebasan demokrasi. Kita Om Pimpa aja. Yaudah, Om Pimpa. Om Pimpa. Tuh, Om Pimpa ini gimana nih? Udah, kalau yang... Kalau gue aja perwakilan suite deh. Enggak, om Pimpa. Layungkan break. Tuh, gue putih sama putih. Sweet. Set. 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 Menang. Enggak, udah gue udah disukur. Gak gimana sih, Far. Aku sekarang lagi. Yaudah, namanya juga disuruh buat. Yaudah, abis itu aku lewat ke kanan. Lu ikhlas? Lu ikhlas? Warna biru? Iya. Oke. Sana. Lu ikhlas? Ya, terpaksa ikhlas. Yaudah, warna biru. Sana. Lu ikhlas? Saya ikhlas banget. Karena ubanku udah banyak. Iya. Lu, oke. Gue gak mau sih, Gunanya. Gue gak mau sih, Dun. Ya kalau diucet gimana? Lu cet, biar kita mau ke Bali, ke Labuan Baju. Suat yang baru. Cepet lu, ikhlas. Udah, gue pengen. Udah aja, Mak. Gak usah, udah cepetan. Alah, 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 alah. Aku mau rapiin jenggot. Halo, yang potong saya. Nanti diaturin ya. Apa-apa, papa cukur jenggot ya. Kok udah gak warna ini? Oke, cukup. Kamu potong rambut gak? Kenapa? Pokoknya semua cet, warna biru ya lu ya. Siap, siap, bos. Birunya kayak gini nih. Hei. Nih, udah, birunya kayak gini. Siap, bos. Oke. Lihat rambut gue dipotong. Lebih fresh. Yang buat gue udah hilang. Haa. Gila, gokil sih emang. Gila, dipaksa buat. Gua, apa? Gila, warnain rambutnya. Kalau menurut gua, itu idenya sebenernya cemerlang. Ikhlas tapi ikhlas? Gak, gua gak. Sebenernya. Karena gua menganggap Raffi Ahmad adalah gubernur di hati gua, prinsip gua. Jadi apa yang gubernur katakan gua iya. Sambil nunggu warnain rambut, jadi aku makan dulu. Warna apa rambut ini? Kayak ini sih aku warna biru tapi gak tau jadinya apa. Karena kan rambutku tuh sering disemer warna hitam. Karena aku nutupin ubat. Dan kata karyawan salonnya tadi kalau sering diwarnai warna hitam, itu diwarnai biru gak bakalan jadi. Jadinya apa? Maksudnya gak bakalan jadi maksimal mungkin coklat atau apa gitu katanya. Gimana dong? Siap. Ini Coko. Woi, berada. Berada. Ini di Youtube gua bro. Jadi hari ini gua bikin tim Raffi gua semua. 8% orang dicet rambutnya. Thank you banget gua dipercaya sama brother gua ini. Masuk dong. Pokoknya buat kalian kalau mau kecuali bayar harus mampir di Sinjuku. Siap. Siap. Thank you banget men. Sinjuku. Hah? Sinjuku. Instagram gua. SinjukuHermic.Official. SinjukuHermic.Official. Sukses buat kalian brother. Siap brother. Siap brother. Ciem Nodo. Ya, Nod. Aak. Aak, Om Meri mau diapain sih Aak? Aak. Mau diincosin. Mau diapa? Mau diincosin. Mau diincosin. Oke guys. Kita lihat ini sampai mal udah tutup. Ya udah tutup ya pak ya. Udah tutup kan. Siap bro. Ini udah tutup cuma nungguin lu doang. Eh. Gua pengen lihat, udah pada jadi belum? Lihat, kita lihat. Harul. Satu, dua, tiga. Pulauuuu. Bagus kak. Kemala, lois gak? Keren. enggak sekarang Fami lemon 1 2 3 wuih atau halilintan asyia siap coba Muhammad matahadili 1 2 3 wuih lumayan bagus keren berniatan muda lah berniatan lebih muda lah ya 1 2 3 wuih gila lu kayak artis korea kan loh eh korea 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 keren coba mi dun Fadli wuih wuih dun lu gak usah pake topi lagi malem ini lu siap live instagram coba Pak Ade li apa yang di youtube wuih lancar dulu ah ini kalo pulang ke Jakarta anaknya bisa gak inget nih siapa bapak kemana bapak coba liat satu lagi 1 2 3 3 wuih sekarang lu baris semuanya baris dulu buat netizen coba pendiri semua menurut kalian siapa yang paling pas dengan warna dan mukanya coba di close up nih Arul meri meri semuanya adek memun parah ketawanya parah Pak Iwan ketawanya medun medun wih si medun keren iya memang keren guys ada lagi sebenernya satu lagi tapi belum di warna dia cemen nyalinya siapa yang punya Iwan punya Iwan Rus kalian nanti polling apakah saya harus di warnain atau gak harus 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 wajib bos sekarang kita mau kembali lagi ke hotel besok kita mau ke Bali terimakasih untuk Shinjuku terimakasih 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 banyak ya terimakasih terimakasih ya terimakasih ya ini salonnya Shinjuku nih di Surabaya nih nah iya nih jadi mbak gigi udah beli koper satu buat taruh kopernya meri di dalam koper ini nah ini Shinjuku agak agak lupa kopernya meri yang mana ternyata ini kopernya Pak Iwan ini kopernya yang diberi sama bayi dikawasukin kopernya meri ke dalam ya di medin nanti lihat aja gak meri kopernya dimana lahir deh ada om? gak ada cepat tanya seser lagi deh tanya yang lain deh kata si driver apa katanya? gak ada dipis? gak ada kan dinaikinnya sama di sana gak ada loh kopernya gimana sih kopernya? yang kecil, kopernya kecil gua sama lemon nomor banget Pak ya ini tasa lemon nih emang tadi gak jadi pura-pura tapan orangnya? dia udah kabur dulu kan dia udah kabur ngumpetin ya dijerjain balik nih ha? denger apakali dia ya? dia tadi kita gitu gitu dia denger ya? jadi pura-pura ngamuk jangan jalan dia yang di kamar Sen gak ada wah dimana? aku mau ke Bungurasi mau nyusup mau itu kopernya gak ada hah? gimana? mau ke Bungurasi mau ke BIT Bungurasi tuh? aku gak ada kopernya dimana? gak tau, hilang ditanyain pada gak tau ya itu tinggalin di Bromo deh masa? itu kan si Sen-Sen ada nomor telepon orangnya biar ditanyain aku udah jalan, udah di jalan ke terminal ngapain jalan? ini di teleponin aja dulu Sen-Sen coba Sen teleponin Sen aku udah di mobil, mau ke Bungurasi Bungurasi tuh ngapain? ih, dibilang makanya ini ditanyain dulu kalo misalnya ternyata kopernya ada disana kan bisa dikirim kesini salah mereka ngapain repot-repot? iya, coba iya, iya makanya kesini dulu ih, makanya main kabur-kabur aja wak dicari nama Raffi itu iya, iya, iya udah cepetan dah iya Abra, gimana sih Abra? di bawah dia lagi telepon anak dibikin Pak Ani sama si Mary ini gimana sih? kamu, kamu siapa? siapa kamu, kamu? Mary aduh, tapi pelan itu Bungur si Rapater udah ngasih tau nih bener nih iya, nanti iya, nanti kita berlain di mana? itu coba lho, ma iya, buji nggak pasti nggak koper gue, pasti ada yang mau peti nggak mau eh, mana pak? 5, 4 5, 10 nggak mau ngomong-ngomongan sih ya kembali lah, kamu di tiga ngapain gua di lima itu makan ya, di sini itu dipanggil ayah orang-orang kukul di sana ah, sama-sama coi ya Allah Amin Hei 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 Pake kunci Kucinya mana Cuma 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 Sumpah gue sakit perut Di Di salon itu gue empat kali buang air Gimana buang airnya? Terus tiba-tiba koper gue ilang? Tiba-tiba koper gue ilang Gue mau nginep di depan saudara gue Kan ada baju, Kak Ya udah tau, tapi kan ga butuh baju ini Besok gue ada kemana-mana Yuk, ambat yuk Disini dong Baikkan, baikkan Baikkan, baikkan Baikkan, baikkan Gak 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 Gue udah naik grab Mau lepas suruan gue Tau dia Temen banget gue Di Amerika gue ilang koper Disini gue ilang koper Temen banget sih Tau Temen banget gue gitu Ini demen pak ya Allah Gue nyari keluar naik grab lo Gue takut dibegal orang di jalan gue Naik grab aja bu ruang Berapa ini? Boleh gue tau? Gue gak ikutan Ini mah di CGG Gue mah gak ikutan Gak ada yang tau orang itu turun semua Gue liatin satu-satu gak ada koper gue Tragedi Tragedi di milang Tragedi... Enggak Tragedi di milang Siapa yang ngumpetin Ini om Mary coba Bapa-bapa Tidak Enggak Kau percaya gak? Percaya gak? Sumpah lo dia Tanya dia Aku tadi mondar mandir ke toilet Duh capek ketawa Enggak Semuanya Paiwan Paiwan yang menghide Paiwan Paiwan yang menghide Oh gak pernah Oh gak pernah Udah, ga usah, kasih tau aja Gak usah Jadi dimarahin sama bapak Ya kan dimarah-marahin Namun lagian ngapain sih gue berusaha Oke guys, aku dikerjain lagi, dikerjain lagi Aku diangkat dari kampung, diceburin gue ke lapernang Terus sekarang koperku dianggap hilang Hilang semuanya udah total, hilang Semuanya gara-gara siapa? Rapatan Bukan Om siapa? Om Agil Kamu jujur ya nak, emang bener nak Jadi koper aku tuh ditaruh dalam koper merah yang gue dorong-dorong itu Astaghfirullahaladzim Mbak Gigi Apa yang kau lakukan, A Aku masih disiksa anaknya, disiksa ibunya juga Mbak Gigi Mbak Gigi Mbak Gigi Mbak Gigi Mbak Gigi Mbak Gigi